Hai guys welcome back to my channel di video kali ini aku bakal nunjukin kalian gimana caranya membuat video CCP atau Cut Pro dengan menggunakan smartphone yang kalian punya seperti ini contohnya Oke guys jadi pertama yang kita butuhkan adalah aplikasinya yaitu cute card ini guys buat kamu yang belum download silahkan download dulu playstore aku telah menyertakan linknya di deskripsi Oke disini kita berada di menu pertama yaitu ada menu pojok kiri atas ini guys untuk memulai membuat videonya klik menu plus ini guys pojok kiri atas lalu kita beri judul terserah judulnya apa yang mau kalian buat saya membuat film pendek aja lalu klik create dan disini ada pilihan pengaturan disini pilihan pertama ada height definition yaitu ukuran 16-9 yang ketua adalah 4-3 dan yang ketiga ini square dan disini saya hanya memilih square saja dan untuk background color nya disini saya memilih warna putih kalau sudah klik down paling atas ini guys pojok kan atas nah disini ada menu plus lagi guys disini menu plus ini digunakan untuk menambahkan file saya berupa video-video foto teks self-draw atau apa-apa itu musik voice dan sini akan menambahkan foto nah disini aku telah membuat foto mirror untuk yang belum tahu gimana caranya membuat foto mirror silahkan cek linknya di deskripsi silahkan cek video video sebelumnya ya yang linknya di deskripsi silahkan cek linknya ada di deskripsi guys gimana caranya buat video mirror foto mirror maksudnya kalau kita pilih foto yang kita gunakan dan kita tambahkan lagi kita geser dulu guys kursor nya kita klik lagi dan disini aku akan menambahkan empat foto nah kalau udah seperti ini kita ketuk dua kali fotonya disini ya guys bukan di atas ini tapi disini lalu kita zoom fotonya kita zoom sampai hanya menghasilkan satu foto kalau sudah klik centang pojok kiri bawah ini guys kita lakukan yang serba pada foto yang lain kita zoom kita sempat dua jari ya guys kita klik centang nah kalau udah seperti ini kita tinggal memberikan efek animasi yaitu transisi gimana caranya membuat transisi nya kita klik dua kali fotonya yang kecil ini guys lalu kita pilih ini guys ini kita klik plus pojok kiri ini lalu kita pilih custom transition dan kita ini kursor nya kita penuhin aja lalu kita geser fotonya gimana posisi akhir foto ini saya akan menggesernya sampai sini saja lalu kita menu bawah ini kita geser kita pergi ke pojok kanan ini guys ini adalah dimana tipe tipe memudarnya transisi ini maksudnya kita pilih ini circular lalu kita geser lagi kita pilih menu panah kiri ini kita klik centang kita akan coba jadinya seperti apa nah seperti ini guys lalu kita tinggal memberikan efek wadah foto kedua lalu sebelumnya kita geser dulu fotonya ke bagian paling kanan paling kanan dulu seperti ini terserah sesuai keinginan kalian sebenarnya kita klik penambahan transisi lagi kita pilih custom transition lalu kita balikan lagi fotonya ke tengah ini guys petunjuknya kursor nya ada di tengah ini nah kita pilih pada icing tipe nya ini kita pilih out circular agar singkron dengan yang pertama tadi in circular dan kedua out circular kita geser kita pilih back dan klik centang nah jadinya akan seperti ini guys jadi nggak kaku fotonya tuh selanjutnya cara yang ini tadi masih separuh yang kita beri transisi kita bisa tambahin lagi custom transition tuh kita geser geser dulu untuk mempasin fotonya untuk posisi akhir ini posisi awal ya guys ini posisi akhirnya ini guys yang bawah kursor bawah ini posisi akhir ini posisi awal kita pilih posisi ini posisi akhirnya guys lalu kita akan memberikan efek slide kebawah guys lalu kita geser fotonya kebawah sepertinya aja sampai sini kita pilih lagi icing tipe ya kita pilih ini circular lagi kita pilih black lagi kita pilih dendang lalu kita pergi ke bagian foto ketiga klik dua kali kita tambahin transisi di posisi nah di posisi awalnya ini kita geser fotonya ke atas dulu guys posisi awal maksudnya posisi awal lalu kita pergi posisi yang akhir kita pilih ke tengah saja tetap di tengah ya lalu kita pilih icing tipe nya out circular kita pilih back dan klik cendang gimana jadinya akan jadi seperti ini kita coba lihat tuh kita tinggal tambahin lagi separa transisi yang belum diberi transisi tadi kita klik custom transition tuh otomatis langsung tergeser ke transisi yang belum dikasih kita geser dulu posisi awalnya seperti ini guys kalau kita tinggal posisi terakhirnya misalnya kita ingin memberikan efek ke samping pergerakan ke samping maksudnya seperti ini nah kita tinggal pindahin fotonya ini ke samping pojok kiri maksudnya kita pilih circular in lagi guys dan klik back dan klik cendang lalu kita tinggal pilih foto yang terakhir ini karena tadi berada di pojok kiri bawah yang foto sebelumnya kita tinggal geser pojok kiri atas pojok kanan atas maksudnya maaf guys nah kita beri custom transisi ini sudah diberada di posisi akhir kursor nya ini maksudnya ini kita tinggal kita tinggal geser fotonya lagi guys ke posisi tengah nah seperti ini kita pilih async tipenya klik back dan klik centang nah seterusnya tinggal satu transisi lagi yang belum diberi kita klikkan sistem transisi lagi misalnya kita ingin memberikan efek foto memutar kita berikan efek Hai misalnya semuanya 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 saya nggak tahu kita berikan efek mengecil misalnya dan fotonya memutar guys saya gini kita geser kursornya kita bisa lagi terbaik kebalik kita tinggal berikan efek mengecil ini sirkuler aja lalu klik centang nah kita akan mencoba memutar jadinya seperti apa kita coba kita coba putar itu guys seperti itu aja jika kita ingin membenahkan atau mengkoreksi kita klik dua kali fotonya bagian mana yang kita koreksi yang akhir misalnya kita ubah sini guys juga kali kita kok kita geser salah kita putar aja service tadi nah gini guys klik back dan klik centang jadinya akan lebih bagus daripada sebelumnya tuh nah apabila kita ingin menambahkan musik kita klik plus menu plus lagi kita tambahin musik kita pilih lokal musik apabila musik kita sendiri dari lagu kita misalnya kita akan menambahkan sebuah musik saya pilih musik yang ini aja coba kita putar nah dan kebetulan tadi musiknya sudah mengikuti beatnya sudah pas guys jadi aku nggak perlu geser geser lagi dan jika teman-teman ingin menggeser ingin mempaskan fotonya dengan beat kalian tinggal geser ini guys nah lebar bagian transisinya biar tak 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 pas sama beat itu kalian tinggal geser fotonya ini nah apabila kalian ingin menyimpannya oke guys maaf guys sebelumnya kita memotong fotonya ini guys kita memotong bagian musiknya ini kita klik nah sudah terpisah kita tekan dan tahan kita hapusnya kita geser ke bawah kita remove nah sudah seperti ini oke seperti ini aja lalu kita klik save ini guys bikin atas ini adalah kualitas untuk menyimpannya jika ingin menyimpan yang kualitas paling baik klik paling atas ini nomor yang kedua ini kualitas medium dan lalu kualitas rendah dan saya akan menyimpan kualitas medium saja guys oke nantikan tutorial ccp berikutnya atau tutorial edit edit foto video jangan lupa klik subscribe supaya channel ini akan terus berkembang dan nantikan video terbaru dari channel ini terimakasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati